Pelemahan nilai tukar rupiah hingga sempat menyentuh level 13.800an, mencemaskan sejumlah pelaku pasar. Namun, anjoknya rupiah tidak serta-merta, selamanya merugikan. Ternyata ada pula yang justru bertabur berkah keuntungan. Rupiah turun, lantas siapa untung, siapa buntung. Bagaimana pula dampaknya bagi anggaran pemerintah? Rupiah, how long can you go? Saya ulas sebelah lengkap untuk Anda pada pagi hari ini. Kita lihat bersama bagaimana perbandingan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena di pasar ada dua hal. Yang pertama adalah statistik, yang kedua adalah persepsi. Indeks harga saham gabungan akan merefleksikan bagaimana persepsi pasar terhadap ekonomian, aktivitas ekonomi di dalam negeri. Saya ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimana dengan tren nilai tukar rupiah. Ketika Anda melihat nilai tukar rupiah turun, artinya kita semakin melemah. Dan untuk angkanya, artinya kita semakin mahal. Jadi satu dolar Amerika Serikat harus dibayar lebih tinggi, lebih mahal ketika kondisinya melemah. Kita lihat ini ya, kita kemarin ditutup pada penutupan perdagangan di pasar sport di 13.757. Bahkan kita sempat juga menyentuh level sekitar 13.800an intraday. Dan angka ini, bila kita bandingkan, kita tarik ke atas, karena ini adalah statistik. Kemudian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi pasar. Kita lihat bagaimana indeks harga saham gabungan juga mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan. Sempat berfluktuasi ya, volatile sekali kita pada pekan lalu. Merah, hijau, merah, merah, hijau, kemudian merah lagi. Apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi terkoreksi atau tertekan? Yang pertama adalah bagaimana the Fed. Kita harus lihat bagaimana eksternal, mau tidak mau juga memberikan efek yang sangat cepat bagi dalam negeri. Karena Amerika Serikat, kita lihat dolar Amerika merupakan barometer ataupun juga simbol aktivitas ekonomi global. Kita lihat ketika the Fed ataupun juga bank sentral Amerika Serikat berencana untuk menaikkan suku bunga acuan atau interest rate atau fate fund rate. Kita lihat bersama. Pada tahun ini rencana awal akan naik sebanyak tiga kali kenaikan suku bunga acuan. Tapi ternyata dalam beberapa sinyal yang diberikan oleh gubernur The Fed yang baru Jerome Powell, kemungkinan besar juga akan menjadi empat kali. Keempat kali ataupun naiknya empat kali suku bunga acuan, sebenarnya kalau kita lebih menggunakan kata menaikan, mungkin lebih tepatnya bukan menaikan, tapi adalah normalisasi. Karena The Fed semenjak menggolontorkan stimulus monetar pasca krisis pada tahun 2008, mereka menurunkan suku bunga acuan, melonggarkan kebijakan monetar. Dan sekarang ketika ekonomi Amerika Serikat perlahan sudah membaik, maka mereka melakukan normalisasi. Kembali lagi ke level untuk suku bunga acuan yang lebih normal bagi aktivitas ekonomi Amerika Serikat. Ini adalah salah satu hal. Kemudian bila kita lihat lagi bagaimana juga dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun sempat naik, kita lihat sampai hampir mendekati level 3 persen, tapi saat ini di sekitar 2,8 persen yang sudah meredah. Tapi itu menjadi bukti bahwa capital outflow terjadi di market ataupun juga emerging market termasuk juga Indonesia. Sederhananya kayak gini, pagi-pagi saya berdebat banget ya bahas mengenai capital outflow. Tapi sederhananya begini, ketika misalnya suku bunga Amerika Serikat lebih, meskipun tidak seperti Indonesia misalnya kita 4,25 persen, mereka misalnya sekitar 2 persen lah anggap gitu ya. Tapi mereka adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan segala sentimen ekonominya yang lebih besar, lebih stabil, tentu dengan angka segini tidak sebanding dengan 2 persen Amerika Serikat. Artinya uang, orang yang punya uang lebih mending dia taruh uangnya di Amerika Serikat dibandingkan negara yang sedikit vulnerable ataupun juga rapuh ya. Kita kan sangat sensitif sekali dengan sedikit pergerakan eksternal kemudian kita bergerak dan itu menurut investor tidak stabil. Jadi dia lebih memilih untuk melanjutkan, memeltakkan uangnya ke negara yang stabil meskipun suku bunga acuannya tidak setinggi Indonesia misalnya yang di 4,25 persen. Contohnya seperti itu, sehingga terjadi capital outflow ketika capital outflow ataupun uang berpindah ke Amerika Serikat maka ini akan mengerus nilai tukar negara emerging market termaksud juga Indonesia. Karena orang akan balik modalnya ke sana ya. Oke, saya lebih sederhana saja karena saya sudah agak riwah menjelaskan di sini, saya geser ke sini. Lalu kita pertanyaan sederhananya, apa dampaknya bagi pelaku pasar, bagi pengusaha? Terus apa juga dampaknya bagi saya? Saya bukan pengusaha, saya jurnalis, tapi saya kan belanja barang-barang. Saya bawa Anda ke sini, saya dekatkan isu yang dengan Anda. Jadi sebenarnya nilai tukar rupiah itu ada terbagi dua, ada yang positif, ada yang negatif efeknya. Kita lihat bagaimana dengan yang positif. Oke, saya ke negatif terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya kalau nilai tukar rupiah ini akan turun, pasti ini akan bahaya gitu. Tidak bahaya-bahaya banget sih, asal kita pemerintah bisa menjaga otoritas moneter, bisa menjaga dan memperlakukan sestabil mungkin untuk nilai tukar rupiah. Kita lihat bersama, untuk industri bermuatan impor tentu ini akan menjadi sangat challenging. Kita lihat bersama, kita impor mana? Banyak sih sebenarnya. Saya ambil aja beberapa sektor, misalnya farmasi. Sektor farmasi itu lebih dari 80% bahan bakunya impor. Jadi kalau Anda belanja obat-obatan dan lain sebagainya itu, jangan heran kalau misalnya harga agak mahal, karena kita bahan bakunya impor. Ketika kita impor, harga itu tentukan oleh pasar tempat kita beli bahan baku gitu loh. Ya kan? Jadi sesederhana itu, sehingga artinya farmasi mengalami challenge ataupun juga tantangan ketika nilai tukar rupiah mahal. Jadi misalnya biasanya 1 rupiah dia bisa beli bahan baku misalnya dengan harga 1 dolar Amerika yang dihargakan sekitar sederhananya 10 ribu. Tapi kemudian ketika sekarang harganya naik, dia beli bahan baku, 1 dolar itu bisa dihargai misalnya 12 ribu. Ini kan ada selisih tambahan 2 ribu. Meskipun ada sistem yang dinamakan hedging ataupun nilai, tapi juga itu kan akan membutuhkan juga keakuratan untuk memperlakukan ataupun juga untuk memperkirakan berapa nilainya. Jadi ketika ini bertambah 2 ribu rupiah per 1 dolar, Anda bayangkan dia misalnya impor berapa ton. Kalau kita bicara industri kan gede-gede ya. Berapa ton dia beli bahan baku, berapa kuintal dan lain sebagainya. Tentu ini akan sangat berpengaruh bagi farmasi. Selanjutnya adalah otomotif. Efeknya apa? Bisa jadi bahan baku otomotif misalnya dan lain sebagainya ya. Impor bahan baku, baja, aluminium dan lain sebagainya. Kalau misalnya naik efeknya apa? Kalau Anda sekarang berencana beli mobil ketika rupiah mengalami pelemahan seperti ini beberapa waktu ke depan ketika sudah diadaptasi itu akan menyebabkan harganya naik gitu loh. Karena investor ataupun juga pelaku pasar atau produsen pasti akan menaikkan harganya ketika bahan baku naik. Karena kan itu production cost. Lalu kemudian sektor elektronik juga sama, handphone, tablet yang mungkin Anda gunakan juga bisa terancam naik kalau misalnya rupiah terus melemah. Semoga tidak ya. Lalu sektor makanan dan minuman juga jadi sektor barang konsumsi juga sangat terpengaruh ya. Makanan dan minuman bahan bakunya game mayoritas impor dan kemudian kosmetik. Nih saya sekarang di presentasi data depan Anda pakai kosmetik kan. Kalau kosmetiknya adalah bahan bakunya impor rata-rata meskipun Anda juga produksi dalam negeri tapi bahan bakunya rata-rata impor gitu loh. Jadi itu akan membuat harga kosmetik naik. Biasanya Anda beli foundation merek X gitu ya harganya 500 ribu bisa jadi nanti 550 ribu atau 600 ribu. 100 ribu Bo, lumayan banget ya. Baik. Lalu kita buat bagaimana dengan industri berorientasi ekspor. Nah kalau ini lebih positif kenapa? Karena dia banyak untung. Dengan simulasi yang saya sebutkan tadi dia justru sebaliknya kalau ini bertambah 2 ribu maksudnya menjadi beban 2 ribu rupiah. Nah kalau sebaliknya kalau untuk ekspor dia akan nambah untung. Sektor mana saja Indonesia yang melakukan eksportasi ada banyak sekali tapi saya ambil beberapa. Sektor komoditas utamanya misalnya CPO. Kita merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia adalah CPO. Jadi eksportinya banyak di level ini maka gak heran nanti akan berpengaruh misalnya dengan emiten-emiten yang bergerak di sektor ini. Lalu batubara kita juga melakukan eksportasi batubara dan tekstil. Kita merupakan salah satu eksportir tekstil ke Amerika Serikat kita banyak ekspor ya. Dan itu akan berpengaruh artinya kalau untuk pelemahan rupiah untuk negatif itu untuk yang bermuatan impor industrinya. Tapi kalau untuk yang berorientasi ekspor itu justru positif karena dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada, jadi ada yang untung ada yang dirgikan ya. Lalu saya bawa Anda bagaimana dampak terhadap pelemahan APBN 2018. Kita lihat bersama saya ingatkan Anda kita refresh bagaimana asumsi makro dalam APBN 2018 menetapkan harga ICP. ICP adalah harga minyak mentah Indonesia itu 48 dolar Amerika per barrel. Tapi bagaimana dengan realisasinya ini realisasi hingga ataupun juga rata-rata per Februari ya. Ini rata-rata per Februari itu di 61,61 dolar Amerika per barrel. Ini kan ada selisih nih ini kita kurangin. Nah dapatnya sekitar 13 dolar per barrel. Kalau perempuan itu cepat banget angka ya saya juga heran gitu. Jadi bisa dikurangi 61,61 dikurang 48 dolar itu bisa dapetnya sekitar 13 dolar Amerika per barrel. Dan untuk sementara rata-rata ICP setiap ICP naik ini analisis ya. Analisis yang sensitivitas namanya. Kita lihat ICP rata-rata itu naik setiap kenaikan 1 dolar Amerika per barrel. Setiap kenaikan 1 dolar Amerika per barrel itu selama setahun biasanya akan memberikan dampak sekitar 0,3 triliun hingga 1 triliun rupiah. Jadi kalau kita kalikan tadi dengan selisih ini sekitar 13 dolar Amerika per barrel. Maka itu akan didapat angka sekitar kalau berarti 300 miliar rupiah sampai 1 triliun rupiah. Itu bisa kita anggap kita mendapatkan 13 triliun rupiah. Nah mengacu pada ini ya selisih ya selisih dolar Amerikanya. Selisih dolar Amerikanya tadi yang kita rata-rata di sini oke saya jelaskan sedikit ini 13.400 berarti selisihnya adalah 85 rupiah. Nah ini nanti dikalikan dengan angka ini realisasi dan juga dengan asumsi sehingga dapat kita dapat sekitar 13 triliun rupiah ya. Kita lihat itu adalah keuntungan karena kita melakukan eksportasi kan. Ini untuk ekspor, eksportasi kita dapat 13 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya sebaliknya bila kita kurangkan misalnya dengan beban, ada juga beban dong pasti, beban dengan pelemahan nilai tukar rupiah kita dapat sekitar 1 triliun rupiah. Saya kurangi di sini aja. 1 triliun rupiah. Nah jadi sederhananya untuk kondisi saat ini loh ya sementara ya kalaupun rupiah mengalami pelemahan di level tersebut di level 13.485 misalnya, kita dapat keuntungan masih surplus kita 13 triliun kurang 1 triliun kita dapat sekitar 11 sampai 12 triliun rupiah. Tapi ini hanya untuk Februari ya rata-rata Februari dan Maret. Karena kalau misalnya tapi kondisi keuntungan ini jangan membuat kita nggak awas gitu. Pemerintah harus tetap waspada untuk mempertahankan nilai tukar rupiah berada pada levelnya. Karena kalau menurut Bank Indonesia kan levelnya 13.200 sampai 13.300an ya. Jadi ini ada undervalue yang terjadi. Dan Bank Sentra mengaku akan tetap ada di pasar untuk melakukan intervensi. Jadi yang terbaik memang melakukan adalah menjaga rupiah tetap ada pada nilainya gitu. Kalau terlalu jauh dan kondisi ini berlanjut lama ini akan efeknya akan multiflyer, akan yang lain, inflasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kondisi ini sudah oke tapi kondisi saat ini bukan oke sih. Oke saya revisit. Kondisi saat ini seharusnya tidak berlangsung lama. Pelemahan nilai tukar rupiah kita harus masuk ke level aman, ke level stabil. Di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar mereka berada pada level yang sebenarnya. Sehingga barang-barang nggak perlu naik lagi. Kemudian kondisi ekonomi dan aktivitas ekonomi bisa berlangsung stabil. Dan rupiah jangan terlalu lama melemah.